Intro Timnas Indonesia telah merampungkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia dengan hasil yang kurang memuaskan Namun sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari anda Untuk menekan tombol subscribe Agar kami semakin bersemangat Memberikan info terupdate seputar dunia olahraga dari tanah air Dan kalau anda sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih Dan mari kita lanjut Timnas Indonesia telah merampungkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan hasil yang kurang memuaskan Meski berhasil menahan imbang Thailand dengan skor 2-2 pada 3 Juni 2021 Timnas Indonesia justru dibantai oleh Timnas Vietnam Dengan skor 0-4 dan Uni Emirat Arab 0-5 Hasil itu membuat Timnas Indonesia meringku di posisi juru kunci grup G dengan hanya mengoleksi satu poin Selepas kualifikasi Piala Dunia 2022 Timnas Indonesia tidak memiliki agenda lain dalam beberapa bulan ke depan Oleh sebab itu pelatih Indonesia Sinta Yong yang berhasil dari Korea Selatan itu akan fokus untuk mempersiapkan Timnas U18 dan Timnas U22 Indonesia Dua tim disiapkan untuk dua kejuaraan yang berbeda yakni Piala Dunia U20 2023 dan SEA Games 2021 di Vietnam Setelah ini Sinta Yong akan juga kembali mempersiapkan Tim U18 di tahun ini dalam rangka persiapan Piala Dunia U20 2023 Ucap Sekjen PSSI Yunus Lusi Dikutip dari laman resmi PSSI Bagaimana menurut kalian? Salam olahraga Dikutip dariips